Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel Noviayas Semoga teman-teman sehat selalu ya Selamat menonton Halo teman-teman Akhir-akhir ini di tempat kami sering hujan Jadi saya berencana untuk membuat semilan untuk anak-anak Semilan sederhana saja memanfaatkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah Karena jujur saja musim hujan seperti ini saya males keluar untuk berbelanja Tonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe untuk anda yang belum subscribe Nah kali ini saya akan buat cemilan sosis crispy Ini bahan yang dibutuhkan ada tepung terigu setengah kilo Penyedap rasa, garam, soda kue Tentunya ada sosis Kemudian nanti kita perlukan ada tusuk sate dan air Pertama siapkan wadah Saya akan buat adonan tepung keringnya dulu Nah ini saya gunakan setengah kilo tepung terigu ya Kita pakai semua, tuang disini Lalu tuang satu saset penyedap rasa Ini bebas mau merek apa saja Lalu saya tambahkan sedikit garam Kurang lebih satu sendok teh ya Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi Dan soda kue ini sedikit saja ya Lalu aduk sampai semuanya tercampur merata Setelah semua tercampur merata Saya akan sisihkan dulu adonan tepung ini Selanjutnya saya akan potong sosisnya Nah teman-teman untuk satu batang sosis ini Saya akan potong menjadi tiga bagian Nah untuk mereknya ini bebas Teman-teman bisa menggunakan merek sosis apa saja Setelah itu tusuk menggunakan tusuk sate Lakukan sampai semuanya habis Selanjutnya kupas pembungkus sosis Kemudian potong sosis dengan mengulir dari atas sampai bawah Usahakan teman-teman menggunakan pisau yang tipis ya Sehingga mempermudah ketika memotong sosis dengan bentuk ulir seperti ini Setelah itu Renggangkan sehingga bentuknya memanjang seperti ini Lanjutkan proses ini sampai semuanya selesai Nah ini untuk sosisnya semuanya sudah terpotong Seperti ini ya teman-teman Untuk proses selanjutnya yaitu penepungan Saya siapkan dua piring Ini untuk membuat adonan kering dan adonan basah Ambil adonan yang sudah saya buat di awal tadi Lalu masukkan air Setelah itu ambil sosis Masukkan dulu ke tepung yang adonan basah Kemudian pindah ke adonan kering Ulangi sampai dua atau tiga kali Sambil sedikit ditekan ya Agar adonan tepungnya menempel pada sosis Nah seperti ini jadinya Sambil sedikit ditekan ya Sambil sedikit ditekan ya Nah untuk proses penepungannya sudah selesai Saya buat sedikit aja karena untuk sekali makan Nah ini untuk adonan tepungnya masih sisa bisa digunakan untuk besoknya lagi Dan untuk sisa sosis yang belum proses penepungan itu bisa disimpan di kulkas Nah untuk selanjutnya saya akan goreng sosis crispy ini Nah ini saya sedang tunggu minyaknya biar panas dulu Saya gunakan api sedang biar nanti sosis crispynya itu matangnya merata Nah ini minyaknya sudah panas saya mau goreng dulu sosis crispy ini Sambil digoyang-goyang biar tepungnya itu nanti kalau matang jadinya keriting Jangan lupa juga dibalik ya teman-teman biar matangnya merata Nah ini sudah matang ya teman-teman warnanya sudah kecoklatan Saya mau angkat dulu ini semua sosisnya Nah ini saya akan goreng lagi sisanya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ini dia sosis crispynya yang sudah matang teman-teman Saya mau kasih mayonaise dulu di atasnya Kemudian saya kasih saus sambal Ini dia teman-teman sosis crispynya sudah siap dimakan Nah ini yang pedas, yang ini yang polos tanpa saus sama mayonaise Nah adik Kenji sudah gak sabar mau makan Mas Kevin mau yang apa? Yang polos Yang polos mau dikasih mayonaise gak? Iya Mau oke Dedek suka? Nih mau yang mana? Yang ini Yang ini Dedek juga Mana punya Dedek? Dedek diam Kenji Kenji Enak gak? Ya Kecut mayonaisenya Makan yang gak ada mayonaisenya Ambil lagi Ma'am Ya makan Mama suka Kalau kurang Nanti ibu gorengin lagi Masih ada Enak Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa pipinya Mamas ada makanannya yang kiri dekat mulut atasnya Oh masih ada is sini dibotong itunya rancipnya sini dibotong dulu sini Sekian dulu teman-teman video kami kali ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Hai teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh